ramadhan 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 diharamkan jasadnya untuk menyentuh api neraka guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan ya baik lagi bersama aku disini sahlan so guys apa kabar semua hari ini Indonesia, Malaysia, Darsama, Sampai Merauke siapapun kalian mau untuk video ini selanjutnya harap hal akan sehat dan baik-baik saja tentunya nah dan di video kali ini sesuai dengan judul yang di bawah yang kalian lihat jadi aku tidak akan menerangkan untuk kedua kalinya jadi ini adalah salah satu permintaan dari subscriber channel ini tentunya subscriber yang aku sayang gitu ya tanpa kalian juga gue bukan siapa-siapa gitu iya subscriber gue juga masih di bawah 30 ribu gitu kan nah jadi tanpa berlama-lama lagi tanpa berbahasa basi lagi yuk langsung aja kita tonton videonya ya nah jadi ini Malaysia dan Indonesia mahu berperang tetapi ini ada tanda seru dan ada tanda tanya gitu ini yang buat aku agak sedikit gimana gitu ya ini beneran apa gimana gitu kan karena ini ada tanda seru dan ada tanda tanya gitu jadi bagi kalian yang mau nonton video ini jangan salah paham dulu kita kan belum tahu isi videonya gitu kalau bisa sih kita tonton video sampai habis jadi kita bisa memahami apa maksud dan isi di dalam video ini gitu so jadi tanpa berlama lagi langsung aja boom kalau kita lihat di banyak ruangan komen di channel ini jadi bagi kalian yang mau nonton video aslinya aku sejati linknya di dalam description blog aku ya banyak komen-komen yang negatif yang diberikan dari pihak Indonesia maupun Malaysia nah betul-betul-betul ya betul disini banyak sekali yang ngejak saling berkomentar yang gak senonoh gitu ya baik dari netizen Indonesia maupun netizen Malaysia gitu gue pribadi sih berfikiran gimana sih itu hanya pada generasi-generasi penerus sekarang gitu ya belum tahu gimana sejarah Indonesia dan Malaysia tapi ya ikut-ikutan benci gitu ikut-ikutan so argumen gitu kan betul gak sih? kenapa 60% rakyat Indonesia anti-Malaysia malah 63% menyatakan bersedia berperang dengan Malaysia namun sebelum masuk ke video berikutnya sila klik tombol subscribe dan like atau share jika kamu suka video seperti ini ok jangan lupa juga subscribe channel dia agar kita selalu aktif ya agar kita mendapatkan video yang menarik yang menghairankan adalah generasi yang berumur atau orang lama tidak menunjukkan anti-Malaysia malah generasi muda yang banyak mempunyai tren seperti itu adakah itu dipanggil mengikut tren semasa? negara Malaysia merupakan syurga kepada rakyat Indonesia baik mereka yang datang secara sah maupun yang bukan sektor perladangan, pembinaan maupun perniagaan kecil-kecilan merupakan lubuk warga jiran itu mendapat pendapatan untuk dihantar semula ke negara mereka fakta ini tidak dapat dinafikan tapi kalaulah diadakan audit terhadap pengiriman wang melalui Western Union pasti kita dapat membuat kesimpulan berapa banyaknya wang negara ini mengalir ke negara jiran itu data resmi menunjukkan bahawa terdapat 1.1 juta rakyat negara jiran itu berada di negara ini kerana bekerja daripada jumlah ini, belum termasuk mereka yang bergelar parti di Sabah dan yang berada di Lembah Kelang dan Johor tahukah anda yang ATM dan TNI sentiasa berkerjasama antara satu sama lain? anggota ATM dan TNI yang menjaga sempadan seperti di Tawau dan lain-lain tempat itu mereka sangat rapat dan boleh dikatakan seperti adik beradik minum bersama, makan bersama, buat rondaan bersama malah ada yang berkawan sehingga berpencin seorang veteran tentera darat mengongsikan pengalamannya semasa bertugas di sempadan berkata dulu saya 2 kali duduk di pus operasi di sempadan duduk bersama siang malam dengan TNI dan terus memberi pengalaman yang indah buat mereka yang bertugas di sana sebenarnya majoriti rakyat Malaysia tidak membenci Indonesia kalau ada aura kebencian yang tersebar itu hanyalah permainan media masa sekarang yang terlalu tersebar sehingga banyak menimbulkan fikna antara dua negara ini nah tunggu dulu disini gue mau potong jadi kalau gue pribadi bertanggap pasti itu memang betul ya karena adanya sebuah isu-isu atau sebuah pengadu domba gitu pengadu domba yang tidak bertanggung jawab untuk menghancurkan atau gimana ya, untuk membuat ribut antara Indonesia dan Malaysia gitu min jadi aku harap Indonesia dan Malaysia itu jangan terlalu mudah terprovokasi gitu ya jadi kalau kita pikir-pikir sih kalau negara Malaysia membenci Indonesia itu suatu hal yang tidak mungkin juga gitu ya tapi gue bingung juga sih ya karena netizen-netizen zaman sekarang ini ya bisa dikatakan itu masih budak-budak juga sih ya masih kanak-kanak gitu ya gimana ya kalau Malaysia bilang anak-anak itu budak-budak gitu ya tapi kalau Indonesia bilang budak-budak itu anak-anak gitu men mungkin itu generasi-generasi yang baru timbul gitu ya jadi ikut-ikutan membenci tanpa mengetahui bagaimana sejarah dan alur sebuah cerita bagaimana hubungan baik Indonesia dan Malaysia yang dijalin dari dahulunya gitu jadi bagi teman-teman yang ada dari Indonesia ya terkhususnya bagi gue sendiri gitu ya ya gue sebagai rakyat di Indonesia kelahiran dari Indonesia ya ya bisa dikatakan sih gue disini hanya mengingatkan yang mana negara Malaysia, warga-warga rakyat Malaysia saudara sejiran serumpun kita gitu ya ya bisa dikatakan Indonesia dan Malaysia ini adalah satu iman, satu nusantara dan satu agama tentunya mempunyai musuh yang sama gitu ya asal jangan ada musuh di dalam selimut gitu jadi kalau berbicara tentang Indonesia dan Malaysia bisa dikatakan negara Malaysia itu memang betul-betul menyayangi Indonesia karena kenapa? ini gue ingatin adanya sebuah bantuan ke Palu dulunya itu Palu mengalami sebuah banjir yang amat dahsyat gitu ya mereka turun membantu Palu geng menghibur anak-anak Palu disana gitu ya dan di Aceh juga tsunami tahun 2004 itu rakyat Malaysia, warga-warga rakyat Malaysia itu membantu dengan seadanya apa yang mereka bisa bantu mereka tolong kita gitu loh ya bukankah Indonesia bagian Palu gitu ya bagian Palu, bagian Aceh dan lain sebagainya ya banyak sekali jasa-jasa Malaysia terhadap Indonesia gitu tentunya kita sebagai warga negara yang bertetangga dekat tentunya kita mengingat sebuah kebaikan orang gitu ya kita melupakan jasa kita kepada orang lain tapi kita harus ingat jasa orang lain terhadap kita gitu Insya Allah jika kita berpikir seperti itu mungkin satu sama lain akan mempunyai hubungan harmonis lagi gitu tentunya mempunyai musuh yang sama asalkan jangan ada musuh dalam selimut gitu ya dia seseorang itu bukan terletak dari mana dia datang tapi dari hati seseorang itu sendiri kita ini adalah negara yang majoritinya adalah agama Islam sepatutnya dua negara ini sudah perlu bersatu dan tidak ada lagi yang sifat-sifat buruk antara dua negara ini kenapa kita perlu saling berbenci? walaupun kita berbeza negara tapi kita semua saudara jangan disebabkan ego kita iman kita semakin berkurang ya, jangan disebabkan ego ya ya, jangan disebabkan ego ya sesebuah negara yang majoritinya Islam berpecah belah ingatlah, saudara kita bukan satu Malaysia ataupun satu Indonesia sahaja tapi seluruh yang beragama Islam itu adalah saudara kita benar, al-Islam ikhwan tidak bersatu, maka musuh-musuh Islam masih bergembira saya sangat setuju dan sokong kita semua bersatu hati tanpa ada kebencian di dalam hati kita Indonesia dan Malaysia ada banyak kelebihannya yang tersendiri dan kekurangannya masing-masing kita adalah negara serumpun yang selalu membuat masalah ini adalah individu yang tidak bertamadun dan mempunyai sifat provokasi bagi yang beragama Islam ingatlah Rasulullah SAW pernah bersabda seburuk-buruk hamba Allah ialah orang-orang yang berjalan ke sana kemari berbuat namimah iaitu mengadu domba orang-orang yang memecah persatuan dengan mencari-cari celaan dan keburukan orang-orang yang bersih hadis riwayat Ahmad Pernahkah anda bayangkan itu sahih sih tuliskan komen anda di ruangan komen di bawah atau cadangan anda untuk video yang akan datang dan semoga video kali ini dapat memberi manfaat kepada anda kepada subscriber dan anda yang telah menonton channel ini Admin mengucapkan jutaan terima kasih kerana selalu mendukung channel ini dan Admin mendoakan semoga anda yang menonton channel ini selalu dalam lindungan Allah SWT Amin Oke jadi video sudah selesai nah jadi kita bisa menyimpulkan sebuah video video itu tidak semua gimana ya tidak semua bersangkutan dengan sebuah judul gitu ya tidak sesuai dengan judul juga sih tapi kan ada tanda tanya ada tanda tanya dan ada tanda seru gitu ya jadi itu masih sipang sirup apakah benar atau tidak gitu jadi kita dengan menonton secara habis jadi kita bisa menyimpulkan bahwasannya apa maksud dan tujuan dari sebuah video ini gitu jadi bisa kita menyimpulkan bahwasannya jika kita berpecah ya sesama muslim jika kita berpecah sesama muslim secara otomatis musuh-musuh muslim itu musuh-musuh islam itu tentunya bisa menghancurkan kita dengan mudahnya gitu kalau berbicara tentang kemusliman atau persaudaraan gitu ya bisa dikatakan ya bagaimana dengan nasib-nasib saudara-saudara islam kita yang ada di luar sana gitu ya yang dijajah sampai sekarang itu dibantai wow ya so jadi Indonesia dan Malaysia tetap kuatkan ikatan tali suatu rahmi tetap jaga hubungan baik Indonesia dan Malaysia gitu ya tetap kuatkan uhwah kita gitu ya ikatan tali persaudaraan gitu ya so jadi tentunya Indonesia dan Malaysia kita tetap satu iman, satu rumpun, dan satu nusantara tentunya dan mempunyai satu musuh yang sama gitu asal jangan ada musuh dalam selimut gitu ya ya kalau kalian jomblo itu urusan kalian so jadi ya sampai disini dulu video ini lebih dan kurang salah minta maaf jika ada perkataan salah yang salah mohon luruskan di dalam komentar so jadi bagi kalian yang mau nonton video ini silahkan komentar dengan sebuah tanggapan dan memberi sebuah informasi untuk penonton di Indonesia dan maupun penonton Malaysia gitu terkhususnya kepada admin sendiri gitu ya so jadi saya Sarah Arga disini untuk mudahkan diri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh next video, bye bye